bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim amma baktu yang saya hormati bapak kepala sekolah SMA Negeri Endem Depok bapak Tugino SPDMM serta guru-guru yang saya hormati tema saya kali ini ini adalah tentang bahaya maksiat ini maksiat salah satu perbuatan yang bikin hati kita rusak sebab sekarang di sekiling kita maksiat gak pernah berhenti, yang muda banyak maksiat, yang tua banyak maksiat, sekarang keluar rumah juga udah gak banyak maksiat bagaimana cara supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah tidak lain adalah kita berzikir ingat kepada Allah sebab kalau orang yang sudah ingat kepada Allah segala perbuatan yang jelek akan ditinggalkan sekarang kita lihat yang anak muda kumpul rombongan cewek ABG namanya cabe-cabean yang laki kumpul namanya terong-terongan lihat mereka berdua pacaran berdua datang motor jadi kumpul dibawa pohonan mulutang ngomong tangannya piknik kalau sudah berdua kalau sudah berdua begitu setan yang ketiga godain wah gak nangung-nangung setan yang godain setan uka-uka itu setan uka-uka kalau gak kena bisikin bahaya uka aju uka nana uka acut uka eha masya Allah ini yang kita ngeri maksyad merajalela dimana-mana apakah ini ujian apa tegoran apa hukuman tinggal kita yang ngeraba makanya yang disebut ujian itu apa ujian diberikan buat orang yang baik-baik ini namanya ujian kalau tegoran satu peristiwa satu peringatan buat orang yang setengah baik setengah baik ini ngaji rajin nyolong rajin ini setengah baik ini kalau udah hukuman azab ini yang kita ngeri tinggal kita koreksi di Indonesia apakah ini ujian apa tegoran apa hukuman saya jawab ini borongan kenapa saya katakan borongan ini kan sekarang nih di masyarakat kita sering kita bilangin ada ada yang nyawut eh bang jangan mabok apa jawab dia eh jangan mabok gua pakai duit gua apa urusannya emak lu ada orang kalau dibilangin nyawutnya begitu eh bang jangan judi eh yang judi gua pakai duit duit gua urusan kalah urusan menang urusan gua kenapa lu pakai repot ada orang kalau dibilangin nyawutnya begitu hari ini kita jawab eh bang yang judi emang lu yang mabok emang lu tapi mabok judi ini maksiat kalau negeri kita kebanyakan maksiatnya Allah marah turun gempa bumi ini yang dikatakan borongan ini yang sangat kita ngeri maka untuk itu untuk menjahatkan maksiat kita ingat kepada Allah zikir kita zikir karena zikir bisa menelangkan hati kita ala bi zikri lah hitat suma indul pulub siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya akan menjadi tenang ini kadang selalu jumat nih anak laki bapak-bapak ini kotak jauh nih kotak masih jauh nih dikira mantep astagfirullahaladzim 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 pas depan subhanallah 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 pas lewat alhamdulillah 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 padahal itu di duit di kantong banyak buat pendid buat koret itu duit di kantong ngomong semua padahal itu duit di kantong ada 100 ribu ada ada 50 ribu ada 20 ribu ada 10 ribu ada 5 ribu ada pendatang baru yang abu-abu 2 ribu duit di kantong ngomong semua kata yang 100 ribu gue ke yang diambil nanti masukin ke kotak yang 50 ribu ngomong lu mah kegedean cepe gue nih gue cap yang diambil yang 20 ribu ngomong lu juga kegedean gue cap lama buat di pulsa gue nih yang 20 yang diambil yang 20 ribu nyaut yang 10 ribu nyaut lu juga kegedean 20 cuma beras 3 letter gue nih ceban yang diambil yang goceng nyaut lu juga kegedean ceban rumah rokok pas nggak bungkus gue nih goceng yang diambil yang 20 ribu nyaut gue kali ini pendatang baru yang diambil pasti gue yang diambil yang 1000 nyeletuk eh lu pada ngerebutin apaan sih tetep ada ntar gue yang diambil kata yang 1000 kata yang 1000 pas banget ribuan di pojokan katong diambil malah ribuan udah kuplek banget dia lulusin mencong lagi belum pengen gitu lagi Masya Allah udah begitu doanya banyak banget na'udzubillah amin zali ayo dengan kita menghindarkan maksyat kita berzikir ingat kepada Allah karena berzikir bisa menenangkan hati kita hati kita menjadi bersih suci amin amin ya rabbal alamin sebelum saya akhiri saya ada pantun menceramah guru-guru semua keceawi membeli botol mpomaya isiin minyak orang betawi emangnya getol belum kaya istrinya banyak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah gerah 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 mengambil kipas sambil makan gorengan betok bini marah utang belum impas lakinya mikirin janda yang montok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kecik karang membeli kelapa ke pasar keranji membeli tales saya heran sama bapak-bapak kalau menganji rada-rada males la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah beli bubuk beli gergaji kurutnya lapar makan super mie ibu-ibu yang rajin ngaji tapi banyak yang lawan sama suami la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sambil tertawa mencari kutu kutu tidak dapat langsung diambil nyari mertua yang sayang mantu insyaallah dibeliin mobil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah jalan-jalan ke pasar keranji beli kain biar dua kodi rajin-rajinlah kita mengaji yang kagak ngaji kesumpahan matinya jadi memedih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami teman-teman Terima kasih.